Halo Tedars, Minyak Sesea Fibisius, jumpa kembali dalam rekomendasi minyak Fibisius untuk hari ini. Harga minyak mentah WT di bursa Namex pada jam perdagangan sesi Eropa hari Kamis siang sempat berhasil naik menembus 87 USD dan diperdagangkan di sekitar 87,15 USD per barrel. Namun pada jam perdagangan sesi Amerika Sesea hari Kamis malam terkoreksi kembali turun ke sekitar 86,82 USD per barrel karena kuatnya USD, Amerika Serikat. Harga minyak mentah WT mendapatkan momentum kenaikan karena turunnya lebih jauh inventory minyak mentah Amerika Serikat dan karena pemangkasan suplai minyak mentah secara sukarela dari Arab Saudi dan Rusia. Data yang dirilis oleh American Petroleum Institute menunjukkan bahwa inventory minyak mentah Amerika Serikat turun 5,521,000 barrel setelah turun pada minggu sebelumnya sebanyak 11,486,000 barrel. Penurunan ini jauh lebih banyak daripada yang diperkirakan penurunan sebesar 1,429,000 barrel. Selain itu, Arab Saudi dan Rusia eksporti utama minyak mentah dunia menyatakan bahwa mereka akan memperpanjang pemangkasan produksi minyak mentah mereka sampai akhir tahun 2023. Meskipun demikian, ketakutan akan melambatnya ekonomi China telah kembali menekan turun harga minyak mentah dengan China adalah pengimpor minyak mentah terbesar di dunia. Support terdekat menunggu di 86 USD, yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 85,87 USD dan kemudian 84,65 USD. Resisten yang terdekat menunggu di 87,93 USD, yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 88,77 USD dan kemudian 89,99 USD. Demikian rekomendasi minyak untuk hari ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi, sukses selalu, salam hebis!